Milisi Hamas merilis rekaman video penyerangan roket yang diarahkan ke tank Israel yang tengah berjaga di perbatasan Gaza. Serangan roket diduga dilancarkan Sabtu waktu setempat yang diklaim Hamas sebagai serangan terbanyak dilakukan untuk Israel. Setelah sehari penuh berperan dengan Israel, milisi Hamas terus meluncurkan roket dari jalur Gaza ke wilayah Israel. Sejumlah kota di Israel yang berjarak 24 km dari perbatasan tepi barat turut diserang. Layanan penyelamatan Israel merilis 100 orang Israel tewas dan ratusan lain terluka. Israel membalas serangan milisi Palestina dengan serangan udara di pusat Gaza. Sebuah gedung menara Watan di pusat kota menjadi target serangan Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan perang setelah milisi Palestina menyerang 22 lokasi di Israel bagian selatan. Milisi Hamas merilis rekaman video penyerangan roket yang diarahkan ke tank Israel yang tengah berjaga di perbatasan Gaza. Serangan roket diduga dilancarkan Sabtu waktu setempat yang diklaim Hamas sebagai serangan terbanyak dilakukan untuk Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.